Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Irfan di channel kita capcoy kali ini kita akan membahas bagaimana mempercepat loading web kita ada tiga tools yang saya jelaskan di sini yuk coba kita lihat langsung jadi kali ini kita ingin mempercepat loading website kita caranya yaitu dengan mengkompres segala hal yang berkaitan dengan konten dari website kita nah pertama sekali ada beberapa tools untuk kita mempercepat melihat ya melihat kecepatan loading web kita pertama sekali kita coba lihat yaitu layanan pingdom website speedtest nah ini bisa kalian akses disini caranya mudah yaitu dengan cuma hanya dengan cara klik website yang ingin kalian tes bagaimana kecepatannya jadi klik disini lalu kita mulai tes ini membutuhkan waktu sekitar 15 detik ini adalah tools yang pertama yaitu tools pingdom disini juga kita akan bisa melihat kecepatan website kita dan apa yang perlu kita perbaiki demi kelancaran website kita oke disini kita lihat result nya oh no disini 11 detik ya untuk dari tools pingdom ini kita mendapat grade B kita lihat disini ada beberapa saran dari mereka pertama pertama yaitu compress component with zip oke wow disini yang paling besar memakan data yaitu loading image ternyata image kita semakin membesar disini oke nah tools yang kedua kita bisa gunakan geometric kita tinggal mengetik disini domain kita lalu kita coba tes ini juga sama kalian hanya menunggu sekitar 20 detik kan akan terlihat hasilnya dan apa saran dari mereka untuk kita perbaiki agar website kita semakin kencang atau loadingnya cepat gitu wow wow backspeed kita buruk ya disini ya F bukan A B C D tapi F parah sekali ya dan disini loading kita 19 detik wow sangat-sangat buruk ya kalau bisa kita bilang oke nah disini ada beberapa saran dari mereka optimize image katanya mereka jadi beberapa image yang kita tampilkan di web itu sangat besar kapasitasnya oke berarti ada sudah dua satu lagi yaitu dengan cara ini developer Google ini dari Google langsungnya kita bisa gunakan ini untuk mengecek kecepatan website kita caranya sama yaitu cuma memasukkan domain kalian lalu kalian analyze tunggu sekitar beberapa detik wow skor kita cuman 71 dan ini orange gitu bisa kita lihat disini ini kalau orang situ masih ya bisa standar baiklah cuman tidak ya tidak cukup untuk sampai ke hijau nah disini katanya yang besar itu 5 second ini bisa membutuhkan 5 detik ini nah konten kita tuh terlalu besar gitu konten terlalu besar disini juga dikasih saran untuk mengkompres mengkompres foto yang ada di website kita yang ini ini website saya buat dari HTML CSS dan JavaScript nah kita coba ikutin saran dari mereka yaitu dengan cara mengkompres yaitu kita bisa gunakan tini png ya tini png untuk mengkompres kita coba sudah compress kalau belum cukup nah kita perhatikan disini ini 146 KB hanya bergeser cuma sedikit kita bisa mengakali dengan cara pakai paint ya pakai paint kita bisa resize image kita oke file kita ada disini nah ini 143 KB coba kita nah ini kan sangat besar ya padahal disini cuma kita hanya memerlukan untuk tampilan disini ya jadi kalau disini tidak perlu besar-besar banget dan ada beberapa disini yang mungkin itu image nya terlalu gede ya ukuran terlalu gede jadi kita resize disini ini sekitar 800an pixel kita rubah menjadi sekitar 250 pixel dari 143 KB disini coba kita perhatikan ini bisa menjadi 73 KB kan jadi sangat sangat apa namanya sangat kecil jadi ya dari awal 143 KB menjadi 73 KB oke sudah saya sudah mempersiapkan ini semuanya kita hapus saja karena saya sudah mengkompres kompres semua foto yang disini jadi ini dia saya sudah mengkompresnya menjadi 55 KB kemudian bannernya juga saya sudah ubah menjadi 56 KB apakah yang terjadi bila kita sudah kompres terus kita cut masukkan ke aset kita nah setelah kita masukkan di aset kita sebelum kita masukkan ke hosting kita harus mengkompresnya terlebih dahulu ke zip ke zip ya selanjutnya kita masuk ke control panel kita lalu kita bisa ke file disini kita masuk buat ke sm untuk mengupload file-file kita agar bisa terhosting lalu kita pergi ke era file manager kemudian kita coba lihat di sini file-file kita, nah ini file-file kita semua disini, kita coba hapus, sudah terhapus seperti ini, lalu kita upload file kita, dengan cara unggah, nah kita unggah file yang model zip tadi ya, nah ini dia, personal, kita upload saja, setelah complete, kita bisa kembali, terus kita extract ya, kita extract disini, kita extract, nah setelah berhasil kita extract, lalu jangan lupa untuk kita hapus file zip kita, karena kita sudah tidak ingin ada disini, nah setelah itu, setelah semuanya terupload, ini sesuai dengan ini tadi ya, jadi file-nya itu sudah terkompres, kemudian baru kita coba lihat kembali, tampilan website kita, dengan cara refresh, reload ya, oke, tampilan website kita sudah kembali, seperti semula, namun kita bisa lihat disini, kualitas gambar dari sini itu sudah berbeda ya, dibandingkan dengan awalnya, tadi sangat detail, sekarang menjadi turun seperti ini, tapi itu tidak, tidak apa-apa, karena kita tidak, tidak itu yang paling penting, nah, coba kita lihat kembali, ini kan tadi skor kita F nya, mari kita compare dengan yang terbaru, bagaimana hasilnya, apakah lebih baik atau lebih buruk aja ya, ini di kita coba untuk di GT metric pertama kali, nah, bisa kita lihat disini, kita sudah naik ya, dari F sangat jauh naik kepada C, sudah lumayan bagus, kemudian loading timenya juga tadi itu 19 second, sekarang ke 3 second, nah, sampai 16 second, kapasitas yang sebelumnya itu 1,2 MB, sekarang menjadi 600an MB doang, nah, itu dia caranya mempercepat loading website kalian, jangan lupa untuk baca bismillah, see you in the next video, Sub indo by broth3rmax